Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi makdet alam semesta yang ada di dalam diri kita sendiri? Dahulu, cara ini hanya dipraktekan oleh orang khusus saja yang tingkat spiritualnya telah mencapai tingkatan tertinggi. Lalu bagaimana dengan kita yang masih bertarap seorang murid? Jangan khawatir, ternyata kita juga dapat memperakaihkannya sekarang juga. Simak video ini sampai selesai dan kita dapat membuktikannya secara langsung. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Dalam hidup ini, seringkali kita merasakan emosi yang berbeda-beda. Dan salah satu emosi yang paling sulit untuk dikendalikan adalah kemarahan. Ada dua aspek daripada emosi yang kita miliki, yaitu melampiaskannya atau menahan emosinya. Namun dalam kedua aspek tersebut, terdapat satu titik pusat, yaitu aku marah dan aku menekan kemarahan. Salah satu teknik yang dapat kita gunakan adalah dengan mencoba untuk pindah kepada pusat sumpernya. Yaitu, kita akan mencoba mengetahui dari mana asal-muasalnya kemarahan itu ada. Jadi, kita jangan hanya fokus terhadap pengungkapan ataupun hanya pada penahanannya. Fokuslah untuk menemukan sumber daripada kemarahan itu di dalam diri kita sendiri. Karena teknik ini sangatlah penting untuk kita pahami. Jadi, bukan untuk menekan ataupun melampiaskan kemarahan, melainkan untuk mengubah dasar pengungkapan dan juga penekanan di dalam diri kita sendiri. Kita tidak perlu memproyeksikan kemarahan kita kepada orang lain, karena sumpernya ada di dalam diri kita sendiri. Jadi, saya mengajak Anda semuanya untuk kembali fokus hanya kepada sumbernya, bukan kepada energi kemarahan yang muncul keperbukaan. Jika kita menahan kemarahan tanpa adanya penyelesaian, kita hanya akan membuang energi. Dan suatu saatnya nanti, energi itu akan meledak seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Namun, jika energi kemarahan itu telah berhasil kita kembalikan kepada sumbernya, kita akan memiliki kualitas kepribadian yang berbeda. Kita akan merasa lega dan kuat tanpa merasakan apapun lagi. Inilah kelebihan para pejalan spiritualitas diri, khususnya bagi Anda yang sedang mempelajari ilmu ketuhanan. Karena dengan cara kita memahaminya dari mana energi ini berasal dan bagaimana ia berpindah ke dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti kemarahan, kebencian, cinta, atau bakat, seks. Maka kita dapat mengatur setiap bentuk daripada energi tersebut menjadi sebuah energi yang netral, yang tidak bernoda dengan pancaran energi negatif yang kita keluarkan sendiri. Sebagai contohnya, kita harus menjadi seperti sebuah cahaya yang menyenari apapun yang ada di sekelilingnya. Tetapi cahaya tersebut tidak sedikitpun tersentuh dari apapun yang ia terangi, baik itu tempat maksiat ataupun tempat yang bermanfaat. Ia akan tetap netral, menyenari semuanya tanpa pilih kasih. Sebagaimana Allah SWT yang memberikan rizki kepada seluruh apa-apanya, baik itu mereka yang taat ataupun mereka yang bermaksiat, semuanya tetap Allah berikan rizkinya masing-masing. Saya harap, khususnya siapapun Anda yang sedang membuka video ini, akan dapat mengambil e-tibar. Satu kepahaman di atas manusia kebanyakan. Dan saya yakin, siapapun yang telah menyimak video di channel Saksa Jati, itu berarti Anda adalah bagian kecil daripada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Dan akan diperjalankan untuk memahami setiap detail sekecil apapun yang terjadi di dalam hidup Anda. dan untuk mengembalikan kesadaran diri kepada Saksumper asalnya. Bantu terus dengan selalu mengingat Allah pada tiap keadaan. Untuk caranya, dapat dilihat pada upload populer di channel Saksa Jati ini. Saya sudah berikan cara prakteknya. Bila belum paham, ulangi lagi video ini sampai benar-benar paham. Jadi, jika telah paham, Anda tidak perlu mengekspresikan setiap kemarahan, kebencian, ataupun cinta secara mempapi putak. Tetapi juga jangan menolaknya. Cukup terima apa adanya tanpa adanya penilaian apapun lagi. Namun yang perlu kita lakukan hanya kembali kepada Saksumper energi tersebut dan membiarkan energi netral tersebut tetap bekerja di dalam tubuh kita. Dengan demikian, kita akan dapat menjadi magnet alam semesta yang memang telah sedia adanya di dalam diri kita sendiri. Dan pada saat kita telah mencapai pusat magnet tersebut, kita akan menjadi lebih bijak, memiliki karisma, dan memiliki kualitas nilai spiritualitas yang meningkat besar. Demikianlah pesan yang sedapat saya sampaikan mengenai menjadi magnet semesta yang ada di dalam dirimu. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk mencoba teknik yang telah saya sampaikan. Dan kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan beradab. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekianlah. Salam. Sampai jumpa di video berikutnya.